Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya langkah pertama siapkan mangkuk, kemudian masukkan 2 butir telur ayam lalu tambahkan juga 7 sendok makan gula pasir berikutnya setengah sendok TSP kemudian ketiga bahan ini aku kocok menggunakan whisk sampai teksturnya mengembang dan mengental jika teman-teman ingin menggunakan mixer juga boleh ya nah hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman, ini sudah mengental, putih dan ini tidak perlu berjejak, cukup seperti ini saja langkah selanjutnya tinggal kita siapkan saringan, lalu masukkan 9 sendok makan tepung terigu disini aku pakai tepung terigu protein sedang kemudian tambahkan juga 1.4 sendok teh baking powder dan 1.4 sendok teh garam kemudian ketiga bahan ini kita ayak supaya tidak ada yang bergerindil lalu kita aduk sampai tercampur rata, ini aduknya secara perlahan ya, jangan sampai adonannya turun sambil mengaduk adonan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya, terima kasih nah ini tepung terigunya sudah tercampur rata, kemudian masukkan santan instan 65 ml ini santannya aku pindahkan ke dalam mangkuk dan santannya kita masukkan secara bertahap ya, 2 sendok makan dulu lalu aku aduk dulu sampai tercampur rata nah ini santannya sudah tercampur rata, kemudian aku tambahkan kembali sisanya ini sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman, jadi total santan yang aku pakai 5 sendok makan atau setara dengan 65 ml, atau 1 bungkus santan instan kemudian ini aku aduk lagi sampai tercampur rata nah ini santannya sudah tercampur rata, kalau sudah tercampur rata, terakhir tinggal kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng lalu ini kita aduk lagi sampai tercampur rata, jangan sampai ada endapan minyak di bawahnya, karena bisa menyebabkan kuenya bantat dan ini sudah tercampur rata ya teman-teman, hasil akhir adonannya menjadi seperti ini nah ini kelihatan lembut banget ya adonannya langkah berikutnya, tinggal kita bagi 2 adonannya untuk mengcook yang kecil ini, aku beri pewarna makanan secukupnya disini aku pakai warna merah muda untuk warnanya boleh sesuai selera teman-teman ya atau kalau teman-teman gak mau pakai pewarna juga boleh ya, ini opsional kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan untuk mangkuk yang besar ini, aku tambahkan pasta pandan secukupnya ya, supaya warnanya hijau kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan ini hasilnya ya teman-teman, sudah tercampur rata langkah selanjutnya, siapkan cetakan kecil-kecil seperti ini olesi dengan sedikit minyak cetakannya bebas ya, boleh pakai cetakan apa aja kalau mau pakai loyang juga boleh kalau sudah diolesi minyak, tinggal kita masukkan adonan yang berwarna pink terlebih dahulu ini cukup 1 sendok makan aja ya teman-teman nah seperti ini, jangan terlalu penuh ini aku pakai sebanyak 1 sendok makan ya nah seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai sampai semua adonannya habis nah ini sudah siap dikukus langkah berikutnya, disini aku sudah siapkan kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya kemudian kita masukkan adonannya kemudian ini kita kukus selama 10 menit menggunakan api sedang jangan lupa tutup pancinya gunakan kain supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalamnya dan ini hasilnya setelah 10 menit ya teman-teman kita buka, lalu kita tambahkan adonan yang warna hijaunya ini adonan yang warna hijaunya sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga ujungnya tinggal kita gunting lalu tinggal kita masukkan ke dalam cetakannya dengan cara sedikit ditekan ya teman-teman nah seperti ini kita isi jangan terlalu penuh nah seperti ini saja lakukan semuanya sampai selesai sampai semua adonannya habis dan ini akan kita kukus kembali selama 20 menit menggunakan api sedang ya teman-teman tutup pancinya jangan lupa gunakan kain supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalamnya dan setelah 20 menit kita buka tutup pancinya ini hasilnya ya teman-teman cantik banget ini sudah matang kalau sudah matang tinggal kita angkat lalu dinginkan ini hasilnya ya teman-teman sudah aku pindahkan ke dalam piring ini cantik banget ya kita coba dulu rasanya kayak gimana ini teksturnya lembut banget rasanya juga enak banget ya teman-teman mantul pokoknya teman-teman harus coba buat di rumah ini empuk banget ini buatnya mudah banget ya teman-teman tanpa mixer sudah bisa bikin bolu seenak ini teman-teman wajib coba ya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati